Najamudin ditunjuk Iqbal menjadi sopir untuk Rahmawati Namun dari kedekatan itu justru timbul bibit-bibit cinta antara Najamudin dan Rahmawati Selama 2 jam, jenazah Najamudin diautopsi Benar saja, dari hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Polda Sulawesi Selatan Menemukan adanya sebuah proyektil peluru yang bersarang di dada Najamudin Halo sahabat, apa kebar kalian semua hari ini? Semoga para sahabat selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Benar kecil akan menceritakan sebuah kasus bara cinta sekitiga para pejabat bisyub di kota Makassar yang berujung maut Cerita dimulai Muhammad Iqbal Asnan adalah kepala satuan polisi Pamung Praja, kota Makassar Iqbal diduga menjadi dalang pembunuhan Najamudin Sewang, seorang pegawai dinas perhubungan kota Makassar Peristiwa ini terjadi pada bulan April tahun 2022 lalu Iqbal memiliki seorang istri bernama Ekayanti Pratifi yang saat ini menjabat sebagai lurah di wilayah kota Makassar Tetapi, Iqbal masih menjalin hubungan asmara secara diam-diam dengan seorang pejabat disu kota Makassar Sebagai kepala seksi transportasi publik bernama Rahmawati Prili Iqbal mulai dekat dengan Rahmawati ketika dirinya masih menjabat sebagai sekretaris di Satpol PP Kemudian ketika itu dirinya dimutasi sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan pada tahun 2019 Saat itu, Rahmawati masih sebagai staff di disu kota Makassar Karena keduanya bekerja di instansi dan kantor yang sama Keduanya pun berinteraksi begitu dekat Benih-benih cinta itu kemudian muncul antara Iqbal dan Rahmawati Hubungan terlarang itu masih terus berlangsung Hingga Iqbal kembali ke Satuan Polisi Pamung Praja dan naik jabatan Menjadi Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar Tentu saja, di sini Iqbal lebih memiliki kuasa dan gerak yang lebih luas Kisah Asmara itu awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi Walaupun sebenarnya secara internal dalam lingkup ruang kerja Sang Kepala Satpol PP itu seakan bangga karena dapat menaklukkan hati bawahan peparas cantik Yang berstatus sebagai seorang janda muda Beberapa pegawai sebenarnya sudah mengetahui hubungan terlarang antara Iqbal dan Rahmawati Tetapi lagi-lagi, karena loyalitas, seakan para bawaan harus maklum dan wajib menutupi dosa-dosa atasan Sampai akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah siri Untuk menunjang aktivitas istri sirinya sehari-hari, Rahmawati diberikan fasilitas kendaraan oleh Iqbal Berupa mobil Mitsubishi Lancer, sebuah rumah tinggal, juga biaya hidup setiap bulannya Hubungan itu kemudian diketahui oleh umum Bahkan Iqbal sering menugaskan anak buahnya baik di disu maupun dari Satpol PP untuk mematamatai Rahmawati Kepada orang-orangnya, Iqbal selalu menegaskan bahwa Rahmawati adalah istrinya Salah satu pegawai disu yang ditugaskan oleh Iqbal untuk menjadi mata-mata adalah Najamudin Najamudin ditunjuk Iqbal menjadi sopir untuk Rahmawati Dirinya ditugaskan mengantar kemanapun perempuan itu hendak pergi Namun dari kedekatan itu justru timbul bibit-bibit cinta antara Najamudin dan Rahmawati Hubungan asmara cinta segitiga tersebut juga sudah diketahui oleh keluarga Najamudin sendiri Pada hari pertama bulan Ramadan Lalu lintas di Kota Makassar saat itu memang terlihat lebih ramai dari hari biasanya Pagi itu, Najamudin Sewang bertugas mengatur lalu lintas di Gundaran Point of Indonesia Dan Rumah Sakit Siloam Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tepatnya, di hari Minggu pada tanggal 3 April tahun 2022 Sekitar pukul 10 lebih 40 waktu Indonesia Tengah atau menjelang tengah hari Setelah dirinya merampungkan tugasnya, Najamudin hendak pulang di rumahnya Di kawasan perumahan Residenz Alauddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Seperti biasanya, Najamudin melintasi jalan Danau Tanjung Bunga untuk menuju tempat tinggalnya Ketika sampai di bertigaan jalan Manugal II di kampung Majini Terdengar suara letusan yang membuat Najamudin seketika terjatuh dari motornya Rupanya tanpa disadari, Najamudin sudah dibututi dua orang misterius dalam perjalanan siang itu Suara letusan itu adalah senjata api dari salah satu dari dua orang tersebut Dua orang pelaku yang tidak dikenal, kemudian kabur entah kemana Warga sama sekali tidak menyadari kejadian itu Beberapa orang di sekitar lokasi menduga Najamudin terjatuh dari motor akibat ban motornya pecah Najamudin kemudian dievakuasi ke rumah sakit Siloam pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah Tetapi sayang, nyawanya tidak tertolong Jasad Najamudin kemudian dibawa oleh keluarga Dari sinilah pihak keluarga menaruh curiga Jika Najamudin meninggal secara tidak wajar Kecurigaan itu timbul saat pihak keluarga membuka pakaian dinas dan jaket yang dikenakan Najamudin Juni Sewang, kakak korban, menemukan ada darah dan lubang sejajar menembus baju dinas yang dikenakan Najamudin saat itu Atas temuan kejagalan itu, kemudian salah satu rekan Najamudin mencoba mengecek CCTV di sekitar lokasi kejadian Dalam CCTV yang didapat, terlihat dua mobil melintas terlebih dahulu lewat di ujung jalan pertigaan Satu mobil berwarna hitam berjalan lurus, sedangkan mobil merah belok ke kiri Najamudin terlihat mengandari sepeda motor Tampak di belakangnya disusul dua sepeda motor yang melaju dengan kencang Tiba-tiba sepeda motor yang dikendari Najamudin oleng dan dirinya terjatuh Seketika warga mengerumuni dan menolong Najamudin Warga menduga letusan itu berasal dari suara kenal pot sepeda motor ojek online yang melintas Sebagian warga lagi mengira letusan itu adalah suara ban motor Najamudin yang pecah Setelah mengumpulkan rekaman CCTV dan keterangan beberapa warga sekitar Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polerestabes Makassar Polisi yang menerima laporan tersebut kemudian bergerak cepat menyelidiki kasus ini Selama dua jam, jenazah Najamudin diautopsi Benar saja, dari hasil autopsi yang dilakukan tim forensik Polda Sulawesi Selatan Menemukan adanya sebuah proyektil peluru yang bersarang di dada Najamudin Peluru itu menembus dari bawah ketiak sebelah kiri kemudian bersarang tepat di paru-paru Berikutnya, polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi Baik dari warga di lokasi kejadian, rekan-rekan kerja korban, juga dari pihak keluarga Dari keterangan para saksi dan berbagai alat bukti Diduga kuat jika Najamudin sengaja dihabisi dengan ditembak dari jarak dekat Hasilnya, polisi mencurigai lima orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut Pada tanggal 16 April tahun 2022, polisi menangkap lima orang dan langsung dijadikan tersangka Kelima orang tersebut adalah Muhammad Iqbal Asnan yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar Iqbal diduga menjadi otak pelaku pembunuhan Najamudin Sang Kepala Satpol PP tersebut dibantu empat rekan lainnya Yaitu Zaha Budin adalah tenaga kontrak di disu Kota Makassar Asri adalah tenaga kontrak Satpol PP di Kota Makassar Sulaiman, sang eksekutor penembakan adalah oknum anggota Prima Polda Sulawesi Selatan Dan Khairul Akmal juga oknum anggota Prima Polda Sulawesi Selatan Ternyata Iqbal sudah lama merencanakan pembunuhan terhadap Najamudin Pada tahun 2020 lalu, Iqbal pernah melakukan percobaan santet untuk menghabisi nyawa Najamudin Dirinya pernah meminta seorang dukun untuk menyantet korbannya Kemudian menyuruh orang untuk melempar sesuatu ke dalam rumah Najamudin Iqbal berharap Najamudin bisa meninggal tanpa santuhan fisik Tetapi harapan itu tidak terrealisasi Akhirnya, Iqbal mencari orang yang bisa membantu dirinya Untuk mengeksekusi niat jahatnya kepada Najamudin Pembunuhan itu baru berhasil dilakukan dua tahun kemudian Setelah mendapat bantuan dari Sulaiman pada tahun 2022 lalu Sulaiman sanggup menjadi eksekutor Karena rasa solidaritas kepada Iqbal yang sama-sama berasal dari satu kampung Walaupun begitu, jasa Sulaiman tentu tidak gratis Sulaiman menerima uang sejumlah 85 juta rupiah sebagai imbalan dan ucapan terima kasih dari Iqbal Setelah selesai mengeksekusi Najamudin Akhirnya Iqbal mengakui Motif dirinya tega menghabisi nyawa Najamudin Karena terbakar api jemburu Iqbal sangat marah ketika mengetahui hubungan Najamudin Yang nekat memacari Ramawati Prili Yang tidak lain adalah pejabat disu Sebagai kepala seksi transportasi publik disu Kota Makassar Bahkan Iqbal pernah melakukan pengancaman kepada Juni Sewang kakak Najamudin Ancaman itu disampaikan langsung oleh Iqbal Melalui sambungan telepon pada tahun 2019 Kalau bukan adikmu, saya sudah habisi dia Atas perbuatannya, Iqbal harus mendekam di penjara Polisi menjerat atas pelanggaran pasal 5 angka 1 dan 2 Junto pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP Dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup Atau hukum penjara paling lama 20 tahun Polisi telah menyita senjata api revolver 85 butir peluru jenis kaliber 38mm dan kaliber 32mm Juga menyita uang tunai 85 juta rupiah 2 unit sepeda motor dan sejumlah rekaman CCTV Bagaimana menurut pendapat kalian Tentang kasus cinta sekitiga dalam Dinas Perhubungan Kota Makassar Yang akhirnya berujung maut Tuliskan komentar kalian di bawah Dan terus dukung Pena Kecil Dengan menekan tombol like, subscribe, dan share cerita Pena Ke media sosial kalian Semoga para sahabat Pena Kecil Terus berjalan di lintasan kehidupan yang benar Untuk terus menuju ke arah yang lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.